Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya ada di kebun Surikaya Jumbo atau Surikaya Thailand ya KRI petani Surikaya Jumbo asal Desa Kerek Kehapatan Tugan nah ini saya tanam Surikaya Jumbo sudah 10 tahun yang lalu dan Alhamdulillah hasilnya lumayan ini tadi habis panen kebetulan yang sisa yang kecil-kecil ini saya tinggal yang besar-besar saya taruh ke Surabaya ini yang apkiran ini contohnya yang apkiran ini pohonnya ini masih banyak buahnya ini untuk luas lahan ada berapa ini Pak ya kisaran satu hektar lah sekitar 1 hektare kisaran 400 pohon jadi lahan seluas satu hektare itu ada 400 pohon Surikaya Jumbo atau Surikaya Thailand untuk 10 tahun itu mungkin ada kendala dalam perawatan Surikaya Jumbo apa kalau kendalanya disini kan karena tanahnya tandus hanya tak ada hujan kita cuma bisa panen setahun sekali lah mungkin kalau kita punya air mungkin bisa mungkin dua kali atau tiga kali dalam satu tahun dalam satu tahun berarti dalam satu tahun panennya satu kali itu perkiraan bulan ya perkiraan bulan panennya panen bulan Februari Maret April biasanya jadi Februari Maret April ya ini kebetulan yang pentil ketiga kemarin Oh kurang air jadi kecil-kecil buahnya jadi yang perlu diperhatikan dalam bertani Surikaya ini juga airnya ya penting airnya penting airnya untuk pupuk-pupuk pakai apa ini kalau saya pakai kohi kotoran hewan kambing kalau ada kambing-kambing kalau ada kambing ya itu kotoran lembu dari tetangga-tetangga kotoran ayam nggak pakai enggak enggak pakai Oh ya sini enggak ada kotoran ayam untuk jarak tanamnya tiap pohon berapa meter pohon ke pohon kisaran 4 meter 4 meter panjang lebarnya 4 meter ya 4 meter jadi jarak tanamnya 4x4 4x4 400 pohon dalam satu sekitar nya Hai untuk kendalanya berarti air saja ya Pak airnya untuk penyakit yang di Surikaya itu apa mungkin utama itu Indra yang putih-putih kutub putih itu kutub putih yang kedua itu yang paling parah itu lalat buah makanya kita bungkus Oh ya harus dipakai pentilnya kita bungkus biar enggak dintup lalat buah itu ya Iya ini dibungkusi semua kawan-kawan semua kalau enggak dibungkus kita enggak panennya kalah sama lalat buah itu yang harus diperhatikan berarti tiap buahnya harus dibungkus plastik biar tidak dimasukin lalat buah terus untuk hasilnya ini gimana ini Pak ya hasilnya Alhamdulillah lumayan tiap tahun kita bisa beli tanah tetangga-tetangga itu dari hasil panen-panen jumbo ini perkiraan omset dalam satu tahun tiap panen itu dari 400 pohon 400 pohon kita panen kisaran dapat 100 jutaan lah 100 jutaan itu ya itu omset Pak ya ya untuk apa bersihnya mungkin kita potong SDM tenaga beli plastiknya ini yang dua kiloan ini mungkin bisa bersihnya perpanen itu perpanen ya kisaran untuk pupuk dan sebagainya ya kisaran 70 jutaan lah 70 jutaan per tahun ya berarti omsetnya sangat luar biasa ini Pak ya sangat memuaskan ya sangat memuaskan cuma yang kurang puas itu kita kendala di air aja kendala di airnya saja karena airnya kurang jadi hanya tak ada hujan aja ya panenya setahun sekali ya mungkin temen-temen sudah dengar tadi saya wawancara bisa termotivasi dengan bertanam surikaya jumbo ini omset per tahun bisa 100 juta itu di lahan seluas satu hektar dengan pohon sekitar 400 pohon sekali panen sekali panen satu musim satu musim ya kalau punya air kita bisa panen dua dua atau tiga kali ya tinggal ngalikan aja lebih banyak panennya ini berarti sudah sepuluh tahun ya sudah sepuluh tahun sudah sering kali panen terus untuk pemasarannya ini langsung kita punya pembeli dari Surabaya dari Surabaya langsung ke sini tadi pagi ke sini udah panen tadi ini yang kecil-kecil tinggalnya ini yang akhirnya aku ini yang kecil-kecil kasih tetangga aja ini terus untuk harga dari Surikaya jumbo ini berapa per kilonya ini perkilonya Rp40.000 kita jual Rp40.000 ya ya kadang yang satu biji satu satu kilo ini Oh yang berarti satu yang paling besar bisa sampai satu kilo ya per kilo buahnya satu kilo setengah bisa sampai juga satu dua aja Oh iya yang banyak itu satu kilo lapan on terus dari lahan satu hektar sekitar 400 pohon ini tiap panen dapat berapa ton ini Pak ya kisaran tiga ton lah sekitar tiga tonan ya kisaran tiga ton nanti yang kecil-kecil kan kita bagi sama tetangga kiri-kanan Oh iya biar bisa merasakannya sambil sedekah juga ini buahnya di sedekahkan ke tetangga-tetangga sekitar Hai terus mungkin ada kunci sukses untuk yang belum bertani mungkin ada motivasi untuk kawan-kawan kita yang menyaksikan ini ya bertani itu kuncinya satu kita niat-niat-niat yang pertama semangat itu harus niat dan semangat ya kalau ada-ada orang ngomong gini-gini-gini enggak usah direken Oh ya apa itu gitu ditanam malah enggak usah direken yang penting yang penting tujuan kita apa namanya kita semangat ke situ kita tunjukkan pada warga bahwa kita bisa dari hasil betani Surikaya ini jadi untuk di daerah Kabupaten Tuban ini mungkin yang sudah berkebun atau bertani Surikaya Jumbo ini cuma di sini ya Pak ya saya baru terlihat saya baru saya belum denger yang lain Oh ya baru pertama ini ya ya Oke Oke jadi kawan-kawan yang melihat video ini bisa tertarik untuk bertani atau berkebun Surikaya Jumbo jadi tadi sudah tahu untuk hasilnya hasilnya itu sangat luar biasa sekali untuk lahan satu hektare dengan pohon 400 bisa omsetnya seratus jutaan ya mungkin itu saja ya jadi rahasianya kunci suksesnya untuk kawan-kawan yang pertama adalah niat ya niat dan semangat semangat itu ya niat dan semangat jadi walaupun ada pemikiran orang mau tanam apa-apa itu enggak usah dihiraukan ya yang penting harus tanam aja sesuai kajak kita ya yang penting semangat kita ada tetap jalan oke oke kita tunjukkan hasilnya bahwa kita bisa sukses dengan buah ini ya ya mungkin kawan-kawan ku bisa termotivasi dengan video ini ya semoga bermanfaat dan barokah bagi kami dan kawan-kawan ku semua terus untuk tadi sudah dimotivasi yang paling utama pertama itu niat dan semangat itu kawan-kawan jadi mungkin ada apa motivasi lagi pak untuk kawan-kawan semangat saja untuk kawan-kawan ya mungkin itu aja ya video kali ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih pak wawancaranya dari ini